Intro Berbagai macam cara dilakukan pengusaha kafe untuk menarik minat konsumennya Mulai dari fasilitas hingga rasa yang menggoyang lidah Nah kali ini sahabat semua akan saya ajak untuk menikmati sensasi kuliner mie terbang Halo Sobat Panoramaan TV, kalian pasti sudah gak asing ya Kalau misalnya denger menu makanan lele terbang atau gurame terbang Nah tapi yang satu ini nih namanya mie terbang Apa ya mie terbang? Saya jadi penasaran dan saya yakin kalian semua juga pasti pada penasaran mie kok bisa terbang Nah sekarang saya mau cobain sekaligus saya pengen cari tau gimana cara pembuatan mie terbang Nah Sobat Panoramaan sekarang saya sudah berada di Grenice Nescafe tempat dimana mie terbang tadi Nah sekarang saya udah gak sabar pengen banget nyobain apa ya rasanya mie terbang dan seperti apa bentuknya Apa mie nya melayang-melayang? Saya penasaran langsung aja yuk Tak sekedar menyediakan menu makanan yang unik Desain ruangan kafe ini juga sangat menarik Berkonsepkan Shabby Cheek Vintage Kafe ini menjadi salah satu tempat Kongkau Kaula Buda, Tota Badar Lampung Berhubung perut saya sudah mulai keroncongan nih Saya langsung pesan makanan yang menjadi andalan di kafe ini Hai mas Mau lihat menunya dong? Terima kasih ya Saya mau mie terbangnya satu Kalau untuk makanan lainnya yang khas Grenice apa ya? Nasi Petro itu Oh nasi goreng yang ini Oke kalau gitu saya mau satu Terus untuk dessertnya yang curos Nutella Minumnya Paralups aja Oke deh Mas saya boleh lihat proses pembuatan mie terbang gak sih? Boleh ya? Ke belakang Oke deh Nah sekarang Sobat Panorama saya mau intip gimana proses pembuatan dari mie terbang Kira-kira kayak gimana ya Siapa tau saya jadi bisa bikin sendiri di rumah Saya mau ke dalam ya Mie terbang Mie terbang adalah salah satu makanan yang menjadi andalan kafe ini Setelah resmi launching pada awal Juli 2016 lalu Setiap harinya tak kurang dari 200 porsi disajikan untuk dijual Cara pembuatan mie terbang sebenarnya tak begitu sulit Hanya saja ada beberapa trik penyusunan mie sebelum disajikan agar nampak seperti terbang Taraaaah Inilah mie terbang yang siap disantap Nah Sobat Panorama Kanan soasanya bagus dan backgroundnya juga bagus Sambil menunggu makanan dan minuman saya datang Saya mau selfie dulu ya Terima kasih telah menonton Nah Sobat Panorama TV sekarang semua menu yang tadi saya pesen sudah ada di atas meja Saya gak sabar kayaknya wanginya udah enak banget Tapi saya penasaran kira-kira menu yang lain Kalau yang mie terbang kan tadi saya udah lihat proses pembuatannya Tapi nasi goreng pedronya terus aisnya Saya penasaran kira-kira terbuat dari apa Saya pengen ngobrol sama ownernya Hai Sobat Panorama sekarang saya sudah sama ownernya Granny's Nest Cafe yang cantik banget nih Mbak boleh dijelasin gak sih Mie terbang kemudian nasi gorengnya sama taro loopsnya ya Itu apa aja sih komposisinya Iya jadi kalau mie terbang ini inovasi dari mie tek-tek gitu ya Cuman kita bumbunya itu bumbu spesial dari Granny Nest tersendiri Jadi bukan bumbu jadi jadi buat sendiri gitu Oh jadi bumbunya yang gede dan sama ininya ya Iya garnisnya dan tampaknya juga platingnya tampak terbang Jadi dia lucu kan buat foto-foto Jadi tadi gak pake sulap ya ini melayang sendiri Hmm emang melayang Nasi goreng pedron ini menu andalan kita juga Karena ini emang bener-bener menu dari sini Itu ada mengandung ikan pedak Terus sama pake ikan pedak juga bisa request pake petek Jadi ada rasa-rasa petenya gitu Ini pake petek Mantep rasanya Jen Dia sangat pedas Tapi kalau gak suka pedas bisa request Kalau dessertnya ini juga Ini adalah dessert andalan kami Itu churros nutella Oh berarti coklatnya pake coklat nutella Kalau di Indonesia itu lebih terkenalnya cakwe ya Cuman kalau ini namanya churros nutella Karena ada yang ambil dari negara Spanyol Ini namanya taro loops Jadi dia dari taro Minumannya minuman taro Taro bubuk itu Terus yang ininya nutella Kita pake nutella coklatnya Terus ininya pake fruity loops Terus sama pake garnish Dan ini pake apa namanya Poki Poki Yang green tea atau yang banana Kalau ini yang banana Oke deh mbak thank you Penjelasannya ya Sekarang saya udah gak soalnya pengen nyobain nih Pasti abis semua nih Enak banget buat panorama Jadi gak cuman penampilannya aja yang menarik Tapi rasanya juga gak nipu Enak banget Taraaa Nasi goreng Pedro Saya mau acak-acak dulu isinya Nah sobat panorama Saya udah nyobain semuanya Dan rasanya enak-enak banget Jadi kalian semua yang penasaran Pengen nyobain rasanya Mi terbang Ala Great Business Cafe Kalian wajib kesini Karena rasanya enak banget Dan tampilannya juga menarik banget Bisa jadi kalian buat Ajang selfie Sekarang saya mau abisin ini mie Karena udah godein banget dari tadi Jadi jangan kemana-mana Tetap ikutin saya di Panorama Anteve Terima kasih telah menonton